Kali ini gue akan membahas tentang narsisme, kata yang sering dipakai kalau orang kelihatan suka nampang, suka mengagumi kecantikan atau ketampanannya sendiri, terutama di sosmed. Ternyata, kata ini asalnya dari cerita mitologi, bro. Gue pertama kali diceritain tentang narsisme sama bapak gue di pertengahan tahun 90-an. Waktu itu gue masih TK. Oh iya, bro. Gue lahir dari keluarga pas-pasan banget. Hampir nggak pernah punya TV dan mainan lain. Hiburan kita paling utamanya adalah buku-buku bekas yang dibeli bapak dengan harga sangat murah. Dari salah satu buku bekas itu, bapak bercerita tentang narsisme. Ceritanya berasal dari mitologi Yunani, bro. Zaman dulu, ada pemburu cowok yang ganteng banget, namanya Narkisus. Sayangnya, dia terkenal sombong. Suatu hari, ada perih hutan yang namanya Eko. Dia punya kotukan, cuma bisa ngomong mengulangi apa yang diucapkan lawan bicaranya. Perih itu, jatuh cinta sama Narkisus. Waktu si perih coba mengutarakan perasaannya baik-baik ke Narkisus, si pemburu nolak dengan kasar. Bahkan pergi jauh. Karena shock ditolak dan merasa direndahkan, perih tadi akhirnya menangis sampai mati. Makanya, nama perih tadi, Eko, dijadikan kata bahasa Latin yang artinya Gemma. Kesombongan Narkisus itu ternyata nggak disukai sama Aphrodite, Dewi Cinta. Akhirnya, sang Dewi berencana kasih hukuman menyeramkan buat Narkisus. Saat sang pemburu haus merunduk untuk minum air di sebuah sungai, ia melihat pantulan wajahnya sendiri ditembakkanlah panah cinta oleh Cupid ke sungai itu. Akhirnya, Narkisus jatuh cinta sama wajahnya sendiri, yang memang sangat tampan. Tiap kali dia coba memeluk pantulan wajahnya, selalu gagal. Nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh, karena cuma pantulan. Saking sedihnya nggak bisa memiliki sosok yang dicintainya. Berhari-hari duduk di pinggir sungai, nggak makan, minum. Akhirnya, Narkisus meninggal. Sejak saat itu, namanya dipakai dalam berbagai bahasa, termasuk narsisis, yang dalam bahasa Inggris berarti orang yang mencintai dirinya secara berlebihan. Bahasa Indonesianya, narsis. Nah, dari cerita Narkisus ini, kita bisa belajar banyak hal, bro. Satu, jangan kebablasan mencintai diri sendiri, apalagi jadi sombong sampai merendahkan orang lain. Dua, nolak cinta cewek boleh, tapi yang sopan. Kalau sampai dia sakit hati akut, bisa jadi drama yang nggak perlu buat kehidupan lo. Tiga, cinta buta itu bahaya, bro. Bikin si pre-eko mati karena ditolak. Bikin Narkisus nggak bisa mikir dengan akal sehat dan jatuh cinta sama bayangannya sendiri. Jadi, selalu coba untuk logis ya, bro. Semangat. Sub indo by broth3rmax